Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Calia 1,2 tipenya G-Matic tahun 2019, nah ini yang sudah facelift ya. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau diriset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas, yang paling mudah kita perhatikan dari tampilan fisik luar. Jadi luar yang pertama kita bisa ngecek mulai dari bagian depan atau bagian belakang ya. Jadi bagian depan yang perlu kita perhatikan itu adalah dudukan atau tongkrongan dari mobil ya. Jadi pastikan bahwa tongkrongan atau dudukan dari mobil itu lurus tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pairnya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah batasan atau sambungan antara parts dari bodi mobil. Jadi nutnya, nut kita perhatikan, kita pastikan bahwa jaraknya itu dia presisi ya. Presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil. Kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya itu masih memantul secara lurus tidak bergelombang. Terus bagian-bagian yang lain yang perlu kita periksa seperti bagian kaca, terus lampu-lampu, semua bagian-bagian yang lain pada luar mobil kita periksa. Termasuk ban juga. Ini ban juga dia masih 70% ya ketebalan bannya untuk ban depan. Kita kelilingin mobil satu per satu, kita periksa juga kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak, lampu-lampu semuanya. Untuk ban belakang ini lebih tebal ya, mungkin ada sekitar 75% lebih masih ada. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan bagian luar mobil itu oke. Setelah kita kelilingin, kita cek semuanya oke. Kita cek, kita pastikan. Mobil bagian luar oke. Berikutnya coba kita periksa ke bagian dalam. Untuk kuncinya, dia sudah tergabung dengan remote dan ini bawaan asli dari Toyotanya. Sekarang kita coba buka saja pintu dan kita coba masuk ke dalam. Oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindariin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Terus habis itu kita perhatikan juga pedal. Karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu juga di masing-masing kolong jog. Pastikan bahwa masing-masing kolong jog tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat ya. Oke. Setelah kita cek bagian kolong dari interior mobil, berikutnya coba kita masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana duduk, suasana di dalam mobil ini. Terus habis itu kita periksa juga dashboard ya. Jadi ini dashboard juga satu persatu juga akan kita cek nanti. Jadi jangan di-skip videonya. Terus habis itu kita periksa juga kondisi pelafon. Pastikan kondisi pelafon juga masih oke. Terus jog juga kita perhatikan kondisinya masih oke atau tidak. Ini jognya bawaan orisinalnya ya, fabric. Dan kondisinya juga masih lumayan oke ya. Seperti itu oke. Setelah kita cek dan kita pastikan bagian interior kondisinya oke. Berikutnya kita coba nyalakan mobil. Sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah mesin. Pastikan bahwa tidak ada rembesan. Ada pun juga rembesan kita cek. Kalau itu dari packing-packingnya. Berarti untuk penggantian packing dan perbaikannya, biayanya tidak terlalu mahal. Terus kita cek juga di bagian kolong mobil. Pastikan bahwa bagian kolong mobil tidak ada kropos. Terus bagian kaki-kakinya pun juga tidak ada rembesan. Ada pun juga rembesan. Kalau itu di bagian keluar dari karet-karet atau sealnya. Berarti perbaikannya tidak terlalu mahal. Terus kita cek juga level oli mesin. Kondisi oli mesin. Terus radiator coolant kondisi serta levelnya. Setelah kita cek dan kita pastikan. Semuanya itu aman. Barulah kita coba nyalakan mobil. Untuk menyalakan mobil di sini. Colokan kuncinya. Sekarang kita coba start mobil ya. Oke. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akingnya sudah suak atau dinamostatornya bermasalah. Jadi perlu diservis. Terus getaran mesin juga perlu kita periksa dengan cara kita pegang setir bagaimana getaran mesin yang kita rasakan. Terus dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getarannya. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya. Jadi sudah keras atau pecah. Jadi perlu diganti. Mesinnya pinjang. Jadi perlu diservis atau tune up. Atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Jadi perlu kita periksa lebih lanjut lagi. Oke. Sekarang berikutnya kita periksa di kilometer mobil ini. Toyota Calia ini kilometernya di 73 ribu ya. 73 ribu. Terus disini ada gantungan servis terakhirnya. Jadi sepertinya harus ganti ya. Harus ganti sebentar lagi. Jadi kita harus ganti. Terus habis itu di Toyota Calia ini juga masih lengkap ya. Jadi disini buku servis juga ada. Buku servis juga masih ada. Buku petunjuk juga masih ada. Beberapa bon-bon perbaikannya juga masih disimpan. Seperti itu. Oke. Kalau nggak salah dia sampai 48 ribu ya servis terakhir di Toyota. Seperti itu. Oke. Berikutnya dia setelah 48 ribu dia servis di bengkel biasa ya. Seperti itu. Oke. Dalam mencari mobil bekas pastikan antara kilometer, kondisi secara keseluruhan mobil, serta rekod-rekod servis sebelumnya. Pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya sudah diturunkan atau diriset. Kenapa? Karena susah kita untuk memprediksi maintenance ke depannya. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Oke. Untuk buka kap mesin di bagian sini. Jadi ini kita buka. Oke. Ini ada ini. Karena pemakainya perempuan. Jadi ini bisa gampang. Nanti kita kasih bonus. Karet. Kartet. Jadi ini biasanya karena ini apa? Apa namanya nih? Hak. Pakai hak ya. Jadi agak bolong nih karena pakai hak. Hak tinggi. Karena perempuan yang bawa di sini. Oke. Sebelum kita ke bagian mesin. Sekarang kita periksa juga di bagian door trim ya. Kondisi door trim masih oke secara keseluruhan. Cuman di sini ada lecet-lecet karena pemakaiannya. Seperti itu. Oke. Di bagian sini ada. Oh kita periksa dulu di sini. Di sini dia ada tombol nih ya. Eh di sini dulu. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini kisi-kisi AC. Ada tempat penyimpanan kecil juga. Terus pion sudah elektrik dan sudah retrack. Seperti itu. Dia sudah retrack ya. Jadi ini retrack. Jadi fungsi retrack-nya juga masih normal. Oke. Di bagian sini ada. Di bagian pintu ada tombol buat keempat. Tombol power window keempat pintunya. Di sini ada buat lock-unlock power window. Terus kita buka aja nih jendelanya. Terus jangan lupa juga. Untuk mobil bekas kita pereksa di pinggir-pinggir pintu. Ini ada sealer ya. Jadi sealer kita pereksa. Kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah rusak atau cacat. Berarti ada indikasi mobil pintunya sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintunya itu tidak ada. Berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Oke. Untuk buka kap mesin ini dia di sebentar. Oh ini. Dia agak ke... Eh kok kemana ya? Ah ini dia. Dia tengah agak sedikit ke sebelah kiri. Kita dorong ke atas ya ininya ya tuasnya. Oke. Toyota Calia ini mengusung mesin 1200 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini sama persis dengan saudara kembarnya yaitu Dehatsu Sigra ya. Dehatsu Sigra kalau nggak salah ini juga sama memesin apa lagi ya. Etius Falco. Kayaknya nggak ya 1300 cc Etius Falco ya. Oke. Oh sama ini. Aila dan... Ini ya. Aila dan Agio yang 1200 cc. Jadi mesin ini sama ya. Oke. Untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus. Kita bisa dengarkan suara mesin. Pastikan bahwa ritme suara mesinnya konstan, beraturan, suaranya halus serta getarannya juga halus. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan. Kita bisa perhatikan di kap mesinnya. Jadi kap mesin bisa kita cek. Pastikan di pinggir-pinggir kap mesin sealer kondisinya juga masih oke. Terus habis itu di bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan. Kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus dia sudah dilengkapi dengan perdam panas di kap mesin. Terus bagian depan. Ini apron. Kita periksa. Kita pastikan bahwa besi yang di depan ini apron. Tidak bekas reparasi atau perbaikan. Samping-samping juga kita periksa. Pastikan tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir. Kita bisa melihat komponen-komponen metal yang ada pada mesin. Pastikan bahwa tidak ada karat. Dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat. Oke. Sudah? Mesin sudah kita pereksa ya. Oke. Bagi yang mencari mobil keluarga ya dengan kapasitas 7 penumpang yang di mereknya Toyota ya. Yang jelas perawatannya mudah. Mobilnya juga bandel. Hampir semua bengkel bisa menanganinnya. Terus bengkel-bengkel biasa pun juga bisa menanganinnya. Terus apalagi ya. BBM-nya juga relatif irit. Cocok buat keluarga Indonesia. Bentuknya komplek tapi muatnya banyak. Dan termasuk yang pesaingnya juga tidak ada ya. Jadi saingannya pun juga masih-masih satu grup juga ya. Yaitu Sigra. Sedangkan Datsun juga sudah stop. Yang baru sudah tidak ada lagi. Oke. Mungkin Toyota Calia ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa di baris kedua dan ketiga ya. Oke. Yuk kita ke dalam lagi. Oke. Saya masuk ke dalam ya. Saya tingginya 174 cm. Mobil ini posisi duduk saya. Masih ada sekitar 6 jari. Terus untuk posisi ruang kepala masih cukup jauh ya. Seperti itu. Oke. Terus kita ke bagian belakang dulu. Untuk bagian belakang ini bisa duduk 2 penumpang ya. Duduk 2 penumpang. Terus pelipatan bangku 100% dilipat ke depan. Ada 2 senderian kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus seatbelt 3 titik ada 2. Kiri dan kanan. Seperti itu. Terus di bagian sini ada cup holder. Tempat penyimpanan terbuka. Terus handle tangan tidak ada di bagian atas. Terus di bagian sini ada cup holder juga. Cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Seperti itu. Oke. Terus sekarang kita pindah ke baris ke 2 atau baris tengah. Di baris tengah ini bisa duduk 3 penumpang. Di sini ada 3 senderian kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Seatbelt 3 titik juga ada 3 ya. Jadi 1 di sini, 1 di sini dan 1 di atas ini. Oke. Di sini ada lampu baca. Pelipatan bangku bisa 40% 60% dilipat ke depan. Reclining juga bisa, maju mundur juga bisa. Seperti itu. Oke. Terus kita lanjut, kita periksa lagi. Di bagian sini ada cup holder. Ini ada cup holder. Terus di sini ada colokan power outlet 12 volt. Ada kantong penyimpanan. Terus habis itu ada ini ya. Ada handle tangan. Terus habis itu di bagian sini ada blower ya. Jadi ini blower ya. Jadi ini bukan AC double blower. Jadi ini blower untuk mehembuskan angin dari depan. Dan dilanjutkan ke belakang. Seperti itu. Oke. Untuk menambah pendingin, apa, dingin kita di bagian belakang. Seperti itu. Oke. Terus kita lanjut lagi. Kita periksa bagian sini. Door trim. Kondisi juga masih oke. Ada sedikit nih. Pudar-pudar karena pemakaian. Ini cup holder. Terus sudah dilengkapin dengan cat lock ya. Pengoperasiannya bisa dengan jari. Terus sealer pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa kondisinya juga masih oke ya. Sealer pintu. Oke. Kita tutup sekarang. Kita lanjut. Kita periksa lagi ke bagian belakang. Ini antena radio. Ada di tengah, di belakang. Di sini ada semprotan air wiper. Spoiler belakang belum ada. Kaca juga belum dilengkapin dengan defugger belakang. Tapi wiper belakang ada. Terus sensor parkir. Dua ada. Terus, oh iya ini. Kalau mobil masih mengeluarkan embun air dari ujung kenal pot. Berarti salah satu indikasi bahwa kompresi mesinnya masih oke. Sekarang kita buka bagasinya. Buka bagasi di sini ada tuasnya. Bagian tengah. Kita buka. Oke. Untuk pintu bagasi kita periksa juga di sini. Sealer. Sealer kita periksa. Pastikan bahwa kondisi sealer di pinggir-pinggir pintu ini masih oke. Terus untuk tulangan-tulangan pintu pun juga kita periksa. Kita pastikan bahwa tidak bekas reparasi atau perbaikan ya. Ini kecilau ya jadi agak gelap. Oke. Untuk space bagasinya masih lumayan sih. Untuk ukuran MPV compact. Terus di bagian sini ada buat ini. Jadi kalau kita mau nurunkan ban cadangan ya. Karena ban cadangan dia ada di bawah sini. Ban cadangan ya. Ini ban cadangan ya. Oke. Ini ban cadangan. Oke. Jok baris ketiga bisa kita lipat. Kalau kita mau muat barang yang lebih banyak lagi. Oke. Sekarang kita lanjut. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Ban juga ini masih 75%. Ban belakang masih ada ketebalannya. Sekarang kita periksa ke bagian sini. Door trim kondisi juga masih oke. Terus ini chart locknya. Sealer pintu juga kita periksa. Kondisinya juga masih oke. Sealer pintu. Oke. Ini bagian baris tengah. Sekarang kita periksa ke bagian depan. Oke. Di sini kita periksa. Door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa juga. Pastikan bahwa kondisi sealer pintu itu masih oke. Oke. Ini tampilan bagian depan. Sekarang kita masuk saja. Kita lihat. Bagian dashboard ya. Oke. Untuk dashboard sendiri. Ini setir. Setir dia bahannya soft touch ya. Kulit jeruknya juga masih bagus. Masih ini. Masih tebal kulit jeruknya. Terus ini kluster speedometer. Di bagian sini buat tuas power. Apa tuas lampu. Ini kotor. Kenapa dia? Ada tuas buat lampu besar kecil. Lampu dim. Lampu sen. Sama lampu fog lamp. Di bagian sini ada tuas buat wiper depan belakang. Serta air wiper depan belakang. Terus di setir. Sudah dilengkapin dengan airbag. Ini ada tombol klaksonnya. Sudah dilengkapin dengan tombol buat audio ya. Pengaturan audio. Di bagian atas ini ada. Ini ada ini ya. Nah jadi angin AC juga keluar dari bagian sini. Terus head unitnya ini sudah LCD TV. Belum ada kamera mundur ya. Jadi opsional. Kalau mau nambah kamera mundur juga bisa. Bisa CD MP3. Radio FM AM TV. Seperti itu. Oh sama DVD ya. Oke. Sini juga bisa ada colokan USB ya. Sama AUX ya. Oke. Sini kisi-kisi AC. Terus kita ke bawah lagi. Ini tombol lampu hazard. Terus ke bagian bawah sini lagi ada tuas metiknya. Ini ada shift lock. Disini ada tempat buat nyimpan karcis ya. Karcis. Terus di bagian sini ada pengaturan suhu AC. Angin AC sampai 4 level. Ventilasi dalam dan luar. Disini ini tambahan magnet ini. Jadi kalau kita taruh handphone. Terus ini ada tempat penyimpanan terbuka. Di bagian bawah ada colokan rokok sebagai power outlet. Disini ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Sekarang kita ke bagian. Ini apa ini. Oh ini ada gantungan nih. Gantungan. Buat kita laruh mungkin plastik-plastik kecil. Terus ini laci penyimpanan tertutup. Kisi-kisi AC. Airbag. Terus di bagian bawah pintu. Pintu penumpang. Ada 2 cup holder. Tempat penyimpanan terbuka. Terus kita ke bagian atas. Disini ada handle tangan. Sunvisor. Sunvisor ada cerminnya. Terus disini ada lampu baca. Spion belum bisa diatur level kesilauannya. Terus untuk Sunvisor bagian supir juga sudah ada cermin. Oke. Oke. Sekarang kita keluar. Mungkin itu. Sudah ya. Sudah kita lihat secara keseluruhan mobil ini ya. Oke. bagi yang berminat terhadap mobil Kalia 1,2 tipenya G Matic tahun 2019 yang sudah facelift. Silahkan hubungi Zalmotor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil. Harga saya cantumkan di keterangan video ini. Pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tuker tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas. Pastikan kita bisa test drive ya. Jadi test drive dulu sebelum kita menentukan pilihan. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil. Mulai dari rasa berkendara. Performa mesin masih oke atau tidak. Kaki-kakinya masih empuk atau tidak. Power steeringnya, pengeremannya, Maticnya masih responsif atau tidak. Perpindahan giginya masih halus atau tidak. Bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zalmotor sendiri terletak di sini. Pas di belakang sini, kita ada di hook ya. Jadi stok kami juga banyak, pilihan juga banyak. Silahkan datang. Letak kami ada di Bekasi, di Harapan Indah Bekasi. Jadi di pusat otomotif Sentra Harapan atau yang dikenal dengan PUSH atau POS. Ini gerbang utama. Menuju Zalmotor juga mudah. Dari gerbang utama, lurus, ketemu bundaran. Belok kiri sedikit. Di sini, Zalmotor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas, puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai, silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zalmotor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Agar dapat info, video terbaru, serta stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow sosmed kami. Ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Atau ek, Youtube. Serta baru threads. Kita juga ada. Oke. Sekian video dari saya. Di akhir video ini, saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil yang lain. Eh, mobil-mobil Toyota yang lain. Serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya. Serta dibagikan atau di-share ke keluarga, kerabat, sodara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.